Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini Booping dan kita adalah Earth Intro Oke guys, jadi hari ini hari yang bener-bener menurut gue tuh ini amazing banget, karena kenapa gue kasih tau kalian bahwa di belakang gue ini ada satu ekor bukan ekor, tapi satu unit kendaraan berbasis Vespa yang kita kasih nama Booping, nah kalau kalian yang kemarin tuh pernah lihat di sosial media, entah dari Instagram, entah dari apa nih, pokoknya event-event coverage ya kalian, kalau event Vespa akhir-akhir ini tuh ada dua yang menurut gue happening banget di Indonesia yang pertama mungkin event North Festival dan yang kedua kemarin kita sampai akhirnya turun tangan sendiri kesana, mungkin nanti ada di next vlognya juga event coverage nya itu seperti apa, itu namanya event The Brotos, yang jelas guys kita disini, gue pengen ucapin banyak terima kasih banget kepada Bapak Jaka, karena ini ini adalah salah satu temen gue sendiri dan tentunya unit di belakang gue ini juga adalah unit dari skuter 0231 jadi gue disini karena kita builder painting nya kayaknya gue akan minta izin sekali lagi untuk mempresenkan apa yang terjadi di bufing satu ini so langsung kita saksikan aja kita bahas dari atas, bawah, depan, belakang oke lanjut guys yang pertama kalian bisa lihat langsung disini dengan tampilan rondolnya dan tentunya ini adalah motor dengan konsep drag use kalau kita lihat di kategori motor kontes itu ada 3 yang kemarin kita bahas bareng-bareng yang pertama yaitu good looking guys nah, yang kedua ada racing look alias tampilan racing namun masih bisa dipakai harian tapi, satu lagi yang kemarin tuh gue bisa bilang ini motor nyabet-nyabet piala secara nasional luar biasa banget ini Vespa Bupi nya Mr. Jaka ini racing use emang terkonsepnya menurut gue secara pribadi disini ini udah drag use banget jadi sampai kemarin dapet juara 3 se-event The Brotos wah amazing banget nih nah, jadi yang pertama ini trondol yang tadi gue udah sebutin dan kedua kalian bisa lihat disini gasnya sendiri ini udah diganti menggunakan dengan gas spontan disini nah, ditambah lagi ini domino guys kalau kalian anak-anak apa nih track circuit pokoknya dunia balap kalian pasti lihat panel-panel seperti ini ini namanya domino guys jadi, kalian bisa menggunakan untuk macem-macem mau klakson pengen engine start-stop nya juga bisa di alihkan ke semua fungsi nah, itu yang terjadi di buping satu ini dan tentunya kalau kalian melihat di wilayah tepong depan tentunya dasi sendiri kalau bisa dibilang ini masih apa ya terlihat standar tapi gue melihat disini kok ada Bart Simpson disini oh, ternyata kita kalau lihat disini detilnya tuh Bart Simpson guys jadi emblemnya mungkin ini custom sendiri ini luar biasa sih unique selling point banget menurut gue dan mencolok banget mata selain itu banyak banget juga lubang yang sudah disesuaikan agar menambah fungsi si Vespa ini karena namanya Vespa drag itu butuh banget angin yang masuk ke wilayah dalam sini sehingga dasi pun dikorbankan dipotong guys jadi seperti ini tampilannya keren banget nah, buat kalian juga mungkin warga YouTube kalian pasti bertanya-tanya ini apa? on demand on demand kalian boleh langsung aja cek Instagramnya on demand jadi, on demand menurut gue adalah salah satu perkumpulan orang entusias otomotif ini bergerak di mobil dan motor jadi, kemarin ini warga-warga on demand ini termasuk gue sendiri disini kita tuh pergi having fun bareng-bareng kita ke Broto sampai akhirnya ya, kita mengoleh-olehkan Cirebon dengan nih, satu piala dari Buping satu ini jadi, bener-bener menurut gue ini motor udah wah amazing lah Cirebon pride banget gitu guys nah, lanjut lagi kalau kalian lihat di wilayah persepakboran depan sampai wheelset sendiri kalian bisa lihat ini velg sudah diganti menggunakan merek Franco kenapa merek Franco? karena mungkin velg Vespa paling ringan dari segala semua merek itu yaitu Franco jadi, ini kalian bisa lihat langsung aja seperti ini tampilannya dan tentunya ini dilengkapi dengan wah nih shock breakernya kalian bisa lihat ini menggunakan YSS ukuran 183 yang membuat si Vespa ini ini ceper banget kenapa dibikin ceper depan? karena namanya drag itu ceper depan itu bisa menambah fungsi untuk si motor itu tidak standing-standing ya alias tidak jamping-jamping saat start karena terdorong dengan tenaga belakang sampai akhirnya ini menggunakan YSS 183 guys cover forex ini stage 6 dan kalipernya menggunakan stage 6 juga guys gila jadi disini fungsinya tuh bener-bener yang udah wah amazing banget colorway nya menurut gue di motor amazing banget dan gue yang mengecatkan gue pun juga gue bisa ngomong bahwa ini adalah salah satu bentuk Vespa yang gue sendiri pun wah ngefans banget guys disini ini keren banget menurut gue dan tentunya kalau kalian mau lihat ini ukuran ban sendiri di angka 100 per 60 ring 12 jadi dia itu speknya ceper yang tadi gue sebutin di awal oke lanjut lagi guys kalau kalian lihat di wilayah tengah-tengah sini sebenernya gak terlalu banyak yang dirubah karena menurut gue namanya balap itu gak yang harus terlalu apa nih ada apa tuh namanya roll bar ya kayak kalau gue ngomong di dunia mobil itu namanya roll bar roll bar tapi kalau di motor apa yang namanya ya tubular ya penahan chassis depan ketemu bodi belakang karena Vespa itu gendut banget di wilayah belakang dan disininya kosong gak ada rangka rangkanya cuma di bawah jadi ini gak ada masih clean masih sesuai dengan konsepnya racing use ya jadi ini masih oke clean banget tapi warnanya guys kalau kalian lihat dari wilayah perlacian ini pink dan ketemu pelak juga warnanya violet pink ketemu oran ketemu hitam wah menurut gue color kombonya amazing banget guys gue demen banget nih motor keren banget lanjut lagi kalau kalian dilihat di wilayah belakang gue gak bisa spill terlalu dalam dan detail kalau untuk masalah spek mesin yang jelas gue dapet info ini motor sudah tertuning dan terupgrade secara 6.2 anak motor pasti tau ini 6.2 dengan penggunaan harian jadi ini speknya seperti itu dan tentunya kalau kalian lihat wilayah sini kelihatannya kok kayak mencolok ada apa tuh ada yang pink tapi nyelip apa itu tentunya guys kalian bisa lihat disini ini cover si engine nya tuh dipakai cuma wilayah belakangnya doang bisa dibilang ini ada yang dipapras sedikit jadi dalamnya dicetkan dengan warna pink juga yang selaras dengan wilayah laci depan guys jadi 2 tone gitu keren banget menurut gue dan tentunya untuk melengkapi tampilan dan kegunaan ini kalian kalau mau lihat ini ada break apa nih penurun shockbreaker ya jadi ini menggunakan merk zelioni guys ditambah lagi oh lens tentunya nih oh lens nih yang bisa kalian apa nih dapatkan dengan harga mahal tapi performance nya emang gak ada 2 nya sih emang gak bohong emang harga gak pernah bohong nah lanjut guys kita lihat di wilayah satunya belakang kalau kalian disini bisa ngelihat ini ada kenapa bisa ada selang-selang yang gunanya adalah untuk penganginan guys jadi hawa ini adalah selang breeder hawa yang kata gue tuh ngelihat ini motor tuh jadi kayak nyolok banget keren banget tampilan racing nya ngajoak banget menurut gue nih jadi ini warnanya juga ada 2 jadi ada warna merah ada warna kuning dan tentunya ini semua bermerek samco guys jadi kalian juga pasti tau apa samco itu nah lanjut lagi dan wilayah terakhir yang gue bakal kasih tau kalian adalah masalah perkenalpotannya guys nah ini kenalpot sudah menggunakan prop 1 yang bisa dibilang ini local pride yang wah gue bukan promosi sih gue gak di endorse gak di apa yang jelas bikinannya rapi tentunya juga sudah tertes secara data gue yakin ini motor juga pada akhirnya kenapa sih gue pernah denger kabar juga seselentingan di cerbon ini motor pernah dites dengan berbagai macam motor dari motor cowok gue boleh spill dikit kali ya pernah adu sama Ninja 2,5 untuk bawahan Ninja 2,5 tetel guys bukan ZX25R ya guys ya tapi Ninja 250 Fi itu udah tetel jadi gue gak mau ibaratkan disini tuh mengatakan bahwa ini motor drag-dragan liar enggak karena emang dia sendiri sebelum-sebelumnya juga ada yang dinamakan di wilayah Tergon tuh Pasargaya guys Pasargaya adalah wilayah anak-anak motor sewilayah tiga mengetes motor dragnya disitu jadi ini motor pun pernah turun ke event di Pasargaya guys nah gitu dan tentunya mungkin kalau gue sendiri sudah present secara gambaran besar soal si Buping nah gue mungkin biar kalian gak bosen juga gue akan langsung panggilkan sang ownernya boleh masuk mabro hello guys thank you thank you nah jadi gini guys gue kasih tau perkenalkan kalian ini adalah ASA CS gue waktu kemarin The Brotos jadi gue sama dia ini berangkat ya mewakili on the main Cirebon ya jadi kita berangkat kesana dan kebenaran sendiri kalian kalau mau tau dia siapa dia adalah adiknya Kak Jaka adiknya Kak Jaka yang selalu menunggangi dan bisa dibilang menjokikan motor ini gak tau ya kan lu kemarin balap-balap loh disana loh jadi gue sekarang disini manggil lu gue thank you banget nih bro udah sempetin waktu disini juga gue juga gak lupa ucapin banyak terima kasih untuk apun pun skuter 0231 sudah mengizinkan juga nih si Buping kesini nih jadi gue mau tanya-tanya sedikit soal spek karena gue sendiri pun juga pengen tau nih ya kan mewakilin penonton setia youtube gue nih gue pengen tau yang pertama ada dua poin nih yang pertama gue mau tanya adalah apakah lu dengan kakak lu itu bener-bener awal mula beli Vespa tuh mengharapkan konsep apa gitu sebenernya yang pertama ini warnanya bukan warna abu-abu ini oke warna aslinya apa ini warna abu-abu dop oh iya waktu itu gue ngechat abu-abu dop ya iya bener-bener terus gara-gara mati motor waktu itu karena dicuci dicuci jadi water hammer water hammer air masuk ke mesin masuk ke ecu kali ecu ecunya gone ecunya kena oke lanjut jadi didiemin di bengkel itu kurang lebih setahun satu tahun satu tahun kakak saya pengen konsep yang berbeda dari yang sebelumnya oke kalau yang sebelumnya itu head on head on head on oke jadi itu total modif udah seratus lebih lah wah gila sih head on guys seratus lebih sih iya gue akuin pespa seratus lebih gila jadi pengen ganti konsep yang thailook thailook oke jadi kita ngikutin dari thailand thailand basicnya berarti alirannya thailand sana ya thailook jadi dengan motor yang ceper dan apa ya balap balap p balap p balap oke jadi awal mulanya lu beli motor ini sama kakak lu tuh emang ini motor pengen harian beli pespa buat harian atau kebablasan begini gitu kebablasan kebablasan awal mulanya berarti head on untuk harian head on untuk harian untuk harian untuk punya disimpen nah untuk pajangan kalau boleh tau lu bisa kilaf begini kenapa? ada acara apa? karena mungkin ngeliat di instagram itu thailook itu oke oke thailooknya oke oke di sana oke oke jadi kita ngikutin salah satu motor yang ada di thailand dan jadilah seperti ini oke dengan tangan skuter 0231 ya oke luar biasa banget sih sampai akhirnya sekarang sih udah emang ya sesuai banget lah ya udah dapet piala nasional udah oke banget ya sesuai dengan kakak saya sih udah oke banget ya udah oke banget oke jadi gua mau tanya lagi mungkin ini mewakili pertanyaan terakhir gua apa yang lu rasa dengan kakak lu membuat motor ini beda dengan vespa-vespa lain di indonesia atau di dunia apa yang lu tuh ibaratkan motor gua tuh beda dari yang lain karena ininya loh apanya mungkin karena velg kali ya velg velg itu kita minta anodes oke ga ada warna kayak gini di indonesia gitu oke berarti emang lu dengan kakak lu tuh demen banget warna pink warna pink kakak adik demen warna pink iya tapi lu normal kan normal dong oke normal guys oke jadi motor ini dikonsep dengan apa ya kalo gua bisa bilang mungkin mewakili asa juga drag tuh jarang banget yang warna pink di vespa bener gak iya bener vespa drag warna pink tuh jarang banget tapi disini mungkin karena pertimbangan konsepnya asa dengan kajaka ini menonjolkan bener-bener warna pink pink jadi dia tuh feminim tapi sangar bener gak itu jadi cewek pun emang bener ya bener jadi kesan konsepnya tuh yaitu motor ini terlihat girly alias feminim tapi sangar sangar di lintasan itu yang kita cari oke 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 mungkin ini sih emang udah happening banget sih sa gua jujur dari awal mula lu perakitan ngechat dan segala macem gua ngedit konten video foto gua bikin cinematic gak tau kenapa gua demen banget sama si bu ping nih tapi bener feeling udah demen 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 dari ngedit aja gua demen lu menang wah itu kan luar biasa banget ini berarti cerbon tuh bersyukur banget punya kajaka punya asa yang bener-bener totalitas dalam membangun motornya sendiri untuk mengangkat otomotif di Indonesia bener gak cerbon sendiri juga kita naikin bareng-bareng ya nah tentunya buat kalian juga gua mengajak kalian semua disini buat kalian yang mau di review motornya kalian pengen ada event coverage ajak gua ajak tim earth ajak temen-temen semua yang disini kalian boleh langsung aja komen di bawah ya nanti kita langsung aja bisa liput atau kalian kirim motor mobil bawa ke earth kita sembari nih boleh nyantai nih karena disini udah ada di earth space guys kalian bisa sembari nongkrong ngeliatin gua nge-review motor atau gak motor kalian mobil kalian di review kalian bisa sembari ngopi-ngopi disini bisa makan juga jangan lupa langsung aja cek instagramnya at di underscore earth space nah tentunya seperti itu dan mungkin pertanyaan terakhir nih ketiga nih keceplosan gua nih iya gua pengen tanya karena tadi gua udah present lu gua mau tanya hasil dari pegangan kita secara chat disini apakah lu dan kajaka puas atau tidak kalau menurut saya sama kajaka sih itu puas banget sih itu karena apa yang kita pengen jadi terwujud terwujud semua terwujud semua dari warnanya dari pinknya dari ini aduh udah kualitas juga oke kan oke banget jadi disini gua gak mau mainan kayak gini gua gak mau yang ibarkan kayak banyak drama gua gak mau disini banyak settingan gua pengen denger andai kata disini ada yang ngomong gua presentanya nih lu seneng gak? gak seneng? kurang apa? ya enak gua lebih sen gitu cuman kalo lu tadi udah ngomong puas ya puji Tuhan berarti gitu kan oke kedepannya mungkin gua boleh bocorin lagi gak? lu mau diapain lagi? mungkin ya belum tau sih mas karena belum tau event-event selanjutnya kan oke barangkali kita bisa ikut event selanjutnya kemarin-kemarin kayaknya kita kan udah ngobrol ya ada ISF ya ISF Jogja kan nah mungkin guys yang buat yang kalian juga demen apa nih ikutin event-event Vespa kontes modifikasi motor kalian boleh juga nanti mau ada tanya-tanya tanggal berapa kapan kalian boleh aja DM instagramnya asa apa? sarap09 sarap guys sarap oke dan instagram kajaka boleh disebutin? jaktrn jaktrn jadi buat kalian yang mau tanya-tanya ini spek detail soal mesinnya siap DM aja cek aja instagramnya cheat chat langsung di instagram dan tentunya jangan lupa gua kasih tau untuk mewujudkan impi asa dan kajaka disini gua tentunya mewakili dari earth premium ini adalah magic paint kita membuat motor kalian langsung shining shimmering splendid and glowing jangan nanti ga dipen ya gitu lah pokoknya seperti itu guys dan tentunya kalian juga bisa ngeliat mungkin nanti ada foto-foto dan sinematiknya juga di instagram at earth.motoclens oke mungkin hari ini gua ga bisa panjang lebar lagi thank you banget bro asa ini mau coba dinyalain ga? boleh sembari penutupan guys ini bonus apa nih bonus scene kita starter nyalakan gas ini ya? yang hijau oke yang hijau nah guys kalo disini kalian bisa liat lagi langsung kegunaan ini bisa diatur macem-macem jadi ini pun juga bisa menjadi saklar on off ya keren ini H2 nya gimana? udah ganti belum? air racer ya? air racer saya bener kali ini saya menebak karena ada mode di air racer yang kita dapat temukan tapal kuda bener ga? iya ini tapal kuda kan? brp 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 kayak pincang-pincang gitu ya oke 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 timing kuda jadi timing kuda ya? tapal kuda lagi ngomong salah ngomong guys oke jadi mungkin setelah kita sudah dengarkan suaranya dan nyalakan juga ini udah afdol cukup banget menurut gua tampilannya seperti ini owner udah kita spill kalian boleh langsung aja chat di instagramnya oke mungkin hari ini topik tentang booping Vespa skuter 0231 X jaka asa segini dulu thank you for watching and be the best on it guys bye bye i 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